Pendekar Panji Sakti Jilid 16 Dunia Yang Sempit. Betapa terkejutnya Untai-Tai ketika mengetahui orang yang membukakan pintu adalah Tia Tiong Tong, serunya tertahan, ke, kenapa kau bisa berada di sini kau sendiri? Kenapa datang kemari Untai-Tai tidak menjawab, dengan cepat dia melangkah masuk ke dalam ruangan, setelah menurunkan Im Cheng, Cepat dia merapatkan kembali pintunya kemudian baru menghembuskan napas panjang, tubuhnya mulai roboh dengan lemas. Cepat Tia Tiong Tong memayangnya, kemudian bertanya lagi dengan kening berkerut, kenapa kau biarpun hanya pertanyaan singkat bahkan disampaikan dengan nada dingin dan kaku, namun dibalik ucapan tersebut justru terselip perasaan khawatir serta perhatian yang hangat. Untai-Tai yang menggeliat dalam rangkulannya merasa hatinya manis bercampur hangat, tapi begitu memandang tubuh Im Cheng yang tergeletak di tanah, cepat dia melompat bangun, tundukkan kepala dan menyahut, aku cukup baik melihat sikap dan tingkah laku perempuan itu jauh berbeda dibandingkan berapa hari berselang, lalu melihat pula keadaan Im Cheng yang tergeletak di tanah, dengan cepat Tia Tiong Tong memahami apa yang telah terjadi, tampaknya perempuan itu sudah tumbuh benih cintanya terhadap Im Cheng. Maka dengan senyuman dikulum ujarnya, oh ha, kau baik sekali tapi situasinya sangat tidak menguntungkan, Hek Seng Tian dan Sutosyao sekalian berhasil menemukan jejaku, Untung aku cukup cekatan dan berhasil melarikan diri, kalau tidak, mungkin saat ini aku sudah terjatuh ke tangan mereka. Dari perubahan mimik mukanya sewaktu lari masuk ke dalam ruangan tadi, Tia Tiong Tong sudah menduga kalau telah terjadi sesuatu, tapi dia tidak menyangka kalau urusannya begitu gawat dan serius, buru-buru dia bertanya dengan suara dalam, Jadi beberapa orang itu berhasil menemukan dirimu. Tapi, dari mana mereka bisa mengetahui tempat persembunyianmu Sim Simpek yang membawa mereka ke situ Sim Simpek ulang Tia Tiong Tong kehranan, tapi dia sudah menghianati Hek Seng Tian, mana mungkin, tapi ingatan lain segera melintas, ujarnya kemudian sambil tertawa dingin, Ah-ah-ah benar, walaupun Sim Simpek telah berhianat, namun Hek Seng Tian yang merasa kalau muridnya licik dan banyak akal serta paling cocok menjadi pembantu utamanya, tentu tidak ingin melukai perasaan hatinya, malah bisa jadi dia justru amat menyukainya, Wah-ah, kalau sampai mereka berdua bekerja sama, sudah pasti akan semakin banyak kejahatan yang bakal dilakukan begitu melihat mereka datang, aku segera membopong dia, Im Ceng dan melarikan diri, dalam panik aku tidak sempat lagi memilih jalan hingga kabur menuju ke jalan buntu ini, dalam keadaan panik bercampur gugupku jumpai ada kuil, siau ii emsi kecil di sini, maka aku pun lari masuk, tidak disangka ternyata malah bertemu kau di sini sambil menghembuskan nafas lega dia pun membopong kembali tubuh Im Ceng, seakan asal ada Tia Tiong Tong maka persoalan segawat apapun pasti dapat terselesaikan, diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas, pikirnya, biarpun bertemu rombongan Suto Siao, semestinya dia tidak perlu gugup atau panik, kesemuanya itu pasti lantaran memikirkan keselamatan Im Ceng, tiba-tiba dia bertanya, kau sudah melihat kemunculan mereka, yaa, sudah kusaksikan dengan jelas sekali, tidak mungkin keliru berubah hebat para semuka Tia Tiong Tong, ujarnya, kau melihat kemunculan mereka, mustahil mereka tidak melihatmu, padahal kedatangannya adalah untuk mencari kau, aneh, bila mereka sudah melihatmu, dengan watak Suto Siao Masada akan membiarkan kau kabur dengan begitu saja untai-tai tertegun, dengan wajah agak berubah serunya, soal ini, soal ini, sambil tertawa dingin Tia Tiong Tong bicara lebih lanjut, Suto Siao memang paling senang mengulur senar untuk memancing ikan besar, dia memang sengaja membiarkan kau kabur lantaran secara diam-diam, dia sudah membuntutimu, ingin tahu kemana kau akan kabur sekujur tubuh untai-tai gemetar keras, bisiknya agak tergagap, kau, kau yakin akan hal itu tentu saja sangat yakin, bahkan saat ini besar kemungkinan mereka telah datang kemari pemuda ini selain mempunyai hati yang sekeras baja, kecerdasan otaknya juga luar biasa, walaupun dah sempat kalut pikirannya namun setelah menghadapi perubahan yang diluar dugaan, seketika itu juga pikirannya dapat menjadi tenang kembali. Mendadak terdengar A.I.Tian Hock berkata, tentara datang panglima perang menghadang, air bah datang tanah membendung, jika mereka datang, kita hadapi mereka melihat tokoh persilatan itu pun hadir di situ, untai-tai semakin terperanjat dibuatnya. Sebaliknya Tia Tiong Tong merasa berterima kasih sekali setelah mendengar perkataan itu, dia maju menghampiri dan menggenggam tangannya rat-rat, mereka berdua tidak banyak bicara lagi, namun semua kesalahan paham di masa lalu justru melumer dalam genggaman tersebut. Untai-tai semakin tertegun dibuatnya, tapi dengan cepat dia memahami apa yang terjadi, tanpa terasa pikirnya, pikiran dan perasaan lelaki Nghiong macam mereka benar-benar terbuka dan tidak sempit, sulit rasanya untuk melampaui mereka. Tia Tiong Tong pun membopong tubuh Im Cheng dari tangan untai-tai dan membaringkannya di atas ranjang. Aduh maki Y.I.N. Tingkontan berteriak sambil tertawa, sebetulnya ranjang itu milik siapa sih? Kenapa kalian tidak minta izin duluan Tia Tiong Tong tertawa dingin? H.M.M., jika adik keempat tahu kalau ranjang ini pernah kau tiduri, mungkin dia lebih suka tidur di atas ujung golok ketimbang berbaring di atas ranjangmu, aduh, bukankah di luar banyak golok? Kenapa tidak kau persilahkan dia tidur di ujung golok di luar sana? Kembali Y.I.N. Tingkontan berseru sambil tertawa. Tia Tiong Tong tertegun, belum sempat diam menjawab, untai-tai diiringi tertawanya yang merdu telah menimpali, enciku yang baik, toh kau belum ingin tidur, kasihanilah dia yang sedang terluka, biarlah dia tiduran sejenak di sana. Y.I.N. Tingk memperhatikan perempuan itu berapa saat, lalu kembali tertawa merdu, aduh mak, manis amat orangnya, manis juga mulutnya, baiklah, memandang di atas wajahmu, biarlah dia tiduran sejenak di situ. Diang Diam Tia Tiong Tong tertawa geli, pikirnya, kabiat kedua orang itu nyaris hampir sama, jika mereka harus beradu kemampuan, mungkin keduanya sama-sama akan merasa kalau telah bertemu lawan tanding. Sementara itu Y.I.N. Tingk telah mengawasi sekejap tingkah pola untai. Tai yang merawat Im Cheng dengan penuh kasih sayang, sambil menggelengkan kepala dan tertawa katanya, orang ini adalah sutainya, berarti dia pun anggota perguruan Tai Kibun. Cici memang pintar, sekali tebak lantas benar adikku, Cici ingin menesahatimu, semua orang perguruan Tai Kibun adalah manusia yang tidak punya perasaan. Sekarang kau bersikap begitu baik kepadanya, belum tentu di kemudian hari dah akan bersikap baik pula kepadamu. Tai Tai Tertegun, tapi segera sahupnya sambil tertawa, kalau didengar dari perkataan Cici, tampaknya dulu kau pernah tertipu oleh anggota perguruan Tai Kibun. Soal ini, soal ini, jika Cici pun pernah tertipu, tentu saja aku tidak berani untuk tidak tertipu juga sambungku, Tai Tai lagi sambil tertawa. Dasar budak cilik, tajam amat lidahmu, Cici benar-benar taklu kepadamu. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang sedang mengetuk pintu depan. Belum sempat orang lain berbicara, A.I.Tian Hock sudah menyahut duluan, biar aku saja yang membukakan pintu sambil berbicara, dia segera melesat maju ke depan. Untai Tai dan Tia Tiong Tong hanya bisa saling bertukar pandangan, jantung mereka terasa berdetak keras. Siapa terdengar A.I.Tian Hock menegur sambil membuka pintu. Terdengar suara seorang pemuda menjawab, Suhu mengutus Cai Hai untuk menghantar sebuah hadiah, memangnya kau tahu siapa yang tinggal di sini. Tegur A.I.Tian Hock berani amatkah sembarangan menghantar hadiah. Suhu perintahkan kepada Te Chu untuk datang menghantar, maka Te Chu pun datang kemari. Jika cuan rumah tempat ini enggan untuk menerimanya, Te Chu rasa nona yang barusan masuk tentu menghendakinya. Naun Tai Tai melirik Tia Tiong Tong sekejap kemudian menghela nafas panjang. Ternyata dugaanmu tepat sekali terdengar Y.I.N.Ping berseru sambil tertawa, kalau memang ada yang datang menghantar barang, kenapa mesti ditolak kebaikan hatinya? Bawa kemari silahkan, Te Chu menanti jawaban kata pemuda itu. A.I.Tian Hock mendengus, dia melangkah masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Baru saja Tia Tiong Tong hendak mengambilnya, Y.I.N.Ping sudah merebut duluan. Tercekat juga perasaan hati pemuda ini setelah menyaksikan betapa cepatnya gerakan tubuh perempuan itu. Sementara itu Y.I.N.Ping telah membuka kotak kayu itu seraya berseru, kalau isinya barang bagus, aku mendadak terdengar dia menjerit kaget, lalu serunya lagi sambil tertawa merdu, Aduh mak, kalau barang beginian mah aku tidak sudi, ambillah kembali dia segera melemparkan kotak itu ke depan. Tiap Tiong Tong sangka perempuan itu hendak menguji tenaga dalamnya, siapa tahu kotak itu melayang dengan perlahan ke atas tangannya, seakan barang itu disodorkan kehadapannya saja. Tapi suara tertawa perempuan itu sekarang sudah mengandung tertawa senang karena siap melihat orang lain menghadapi bencana. Diam-diam tiap Tiong Tong berkerut kening, pikirnya, entah kotak kayu itu berisi apa, tapi aku yakin tentu bukan barang bagus, kalau tidak, tidak mungkin dia kelihatan begitu senang. Perlahan-lahan dia membuka kotak kayu itu, ternyata isi kotak yang begitu edah dan terbuat dari kayu cendana itu tidak lebih hanya sebutir batok kepala manusia yang pucat pias. Tia Tiong Tong tidak perlu menengok untuk kedua kalinya pun sudah segera mengenali kepala itu sebagai milik Foa Seng Hong. Ketika pergi bersama Hek Seng Tian, Pek Seng Bu dan Suto Siau, Foa Seng Hong berdandan sebagai seorang kakek untuk menggantikan peranan Tia Tiong Tong, tapi sekarang yang dihantar hanya batok kepalanya, ini membuktikan kalau rahasia penyaruannya sudah ketahuan. Melihat isi kotak itu ternyata sebutir batok kepala, Untai Tai langsung menjerit kaget, dia pun secara lamat-lamat dapat menduga akan peristiwa ini. Setelah sempat terkejut, dengan cepat Tia Tiong Tong berhasil mengendalikan kembali perasaan hatinya, dimulai berpikir, kelihatannya Sim Sim Pek yang kabur ketakutan secara kebetulan telah bersuah dengan Hek Seng Tian sekalian, dalam ketakutannya dia tidak menyangka kalau Hek Seng Tian bakal memaafkan perbuatannya, sebagai imbalan dia pasti bercerita telah bertemu aku dan Untai Tai, rupanya. Waktu itu Foa Seng Hong yang masih menyaru sebagai aku masih ada bersama mereka, begitu rahasia penyaruannya terbongkar, Suto Siau pasti membunuhnya kemudian baru mengejar Untai Tai, dia tidak tahu kalau Untai Tai sebetulnya sudah kehilangan kontak denganku, disangkanya perempuan itu pasti akan datang mencariku, maka mereka sengaja membebaskan Untai Tai dengan harapan bisa mengintilnya. A.A.A.I., siapa sangka kalau tanpa sengaja Untai Tai justru berhasil menemukan aku di sini? A.A.I., kini, mereka malah berhasil menemukan jejakku pula walaupun persoalan ini sangat rumit, tapi bagi Tia Tiong Tong bukan halangan, dia segera berhasil menebak jalannya peristiwa. Setelah termenung dan berpikir sejenak, dia pun melangkah keluar dengan cepat. A.A.I. Tian Ho mengintil terus di belakangnya, dia seakan tidak ingin membiarkan pemuda itu pergi seorang diri. Saat itu di depan pintu telah berdiri seseorang, dia tidak lain adalah Sim Sim Pek yang berdiri dengan senyuman di kulum. Begitu melihat Tia Tiong Tong, kontan dia tertawa tergelak sambil berkata, tidak disangka ternyata Paman Suto betul-betul pandai meramal, ternyata Heng Tai benar-benar berada di sini, apakah hadiah dari guruku telah kau terima Tia Tiong Tong tertawa dingin? Tidak ku sangka kau masih berani kemari, tidak khawatir aku menjagal dirimu terlebih dulu Sim Sim Pek tertawa lebar, katanya, kecuali hadiah yang tadi, guruku masih mempunyai hadiah lain yang lebih berharga untuk dipersembahkan kepadamu. Bila Heng Tai membunuhku lebih dulu, jelas kau tidak akan menerima kado istimewa itu. Kado apa? Tanya Tia Tiong Tong dengan wajah berubah. Sim Sim Pek tertawa licik. Kado yang harus ku sampaikan telah ku hantar, sekarang Sio te ingin mohon diri terlebih dulu katanya, tapi sebelum kado istimewa itu sampai di sini, ku harap Heng Tai jangan pergi dulu HMM, kalau aku suka, siapa yang bisa menghalangiku jengek Tia Tiong Tong sambil tertawa dingin? Kalau begitu tidak ada salahnya buat Heng Tai untuk mencoba kata Sim Sim Pesraya menjurah, kemudian dia mundur tiga langkah dan tiba-tiba bersuit nyaring. Berbareng dengan suara suitan itu, dari empat penjuru segera berkumandang suara gelap tertawa yang sangat nyaring, menyusul kemudian terdengar orang berteriak lantang, Tia Tiong Tong benar-benar berada di sini, bagus, bagus sekali beberapa orang itu buka suara bersama, tutup mulut pun bersama-sama, jelas mereka memang sudah janjian dengan suara suitan sebagai pertanda. Dari gelap tertawa yang begitu nyaring, Tia Tiong Tong tahu kalau kawanan jago itu rata-rata berilmu tinggi bahkan tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan, kenyataan ini membuatnya terkesiap, dia tidak menduga kalau Suto Xiao telah mengundang bala bantuan. Y.I.N. Ping yang menyaksikan anak muda itu masuk ke dalam dengan kepala tertunduk, kontan saja tertawa terkekeh, katanya, tidak kusangka ada begitu banyak jago tangguh yang telah berkumpul di sini, kelihatannya mereka telah mengepung. Kalian rapat-rapat, jangan harap kalian bisa kabur lagi dari sini. Paras muka Tia Tiong Tong berubah jadi hijau membesi, tidak tahan dia melirik inceng sekejap. Betul ujar Y.I.N. Ping lagi sambil tertawa, dengan kepandaian silat dan kecerdasan otakmu, rasanya tidak sulit untuk melarikan diri dari sini, tapi adik seperguruan kesayanganmu itu, hehehe, mungkin bakal berakhir dengan mengenaskan Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, sambil menjura kepada Untai Tai katanya, luka yang diderita Sute perlu segera diobati, di depan bukit sana terletak kuil Xiao Lim Si Ye, sebagai perguruan nomor wahid di kolong langit, lagi pula sebagai pendekta yang belas asih, asal nona bisa menghantarnya ke situ, aku yakin para pendekta tinggi Xiao Lim Be pasti tidak akan berpeluk tangan belaka tapi, tapi, dengan care apa kita bisa meloloskan diri meskipun rumah ini sudah terkepung. Namun, tiba-tiba Ye En Ping menukas. Kalau kau memang punya kemampuan, jangan gunakan lorong bawah tanahku begitu rahasianya terbongkar, Tia Tiong Tong tidak mampu berkata lagi, dia hanya bisa berdiri termangu. Enciku yang baik, Untai Tai segera berseru sambil tertawa. Adikku manis, kau tidak usah takut, asal ikut aku, Cici jamin kau pasti bisa keluar dari sini lewat pintu gebang, ku jamin kau tidak usah menerobos liang bawah tanah sungguh siapa yang bohong. Aku sudah mengirim surat dan sebentar pasti ada yang datang menjemputku, orang-orang yang akan menjemputku, hehehehe, tidak ada yang berani mengusiknya Ye En Ping tertawa lebar. Tapi dia, wah, orang itu masih orang enghiong besar, aku tidak berani mencampurinya kalau begitu, aku pun tidak akan pergi adikku, bukannya aku melarangmu kabur lewat lorong bawah tanah, kau mesti tahu, kalau lewat sana maka kau mesti merangkak, mana mungkin kau bisa merangkak sambil, membawa orang sakit? Tadi, aku tidak lebih hanya ingin menjengkelkan hatinya saja, walaupun di hati kecilnya Tia Tiong Tong merasa amat gusar, namun dia pun tahu kalau apa yang dikatakan perempuan itu memang benar. Tiba-tiba terdengar Un Tai Tai berkata, Enciku yang baik, bagaimana kalau aku sanggup membawanya pergi dari sini? Ye En Ping tertawa cekikikan. Panggilanmu yang manis dan mesra telah membuat hatiku jadi lembek, bila kau sanggup, pergilah. Tapi kalau menghiong besar itu yang akan pergi, aku akan segera berteriak, agar orang lain segera menghadang jalan keluarnya. Terima kasih, ucap Un Tai Tai. Kemudian sambil berpaling ke arah Tia Tiong Tong, katanya lagi perlahan, aku telah mengundang datangnya musuh tapi mesti kabur terlebih dulu, aku benar-benar merasa tidak enak kepadamu, tapi demi dia, kau tidak usah banyak bicara lagi tukas Tia Tiong Tong cepat, aku sudah paham. Un Tai Tai mendongakan kepalanya memandang pemuda itu berapa kejap, sorot matanya terkandung pelbagai macam perasaan yang bercampur aduk, perasaan yang sulit diungkap dengan perkataan. Sampai lama, lama kemudian, akhirnya dia baru berkata, jagalah dirimu baik-baik di bopongnya tubuh Im Cheng dengan dibungkus selembar selimut, kemudian setelah menerobos ke dalam liang dengan jalan mundur, dia menarik tubuh Im Cheng secara perlahan-lahan. Tampaknya Ye In Ping sama sekali tidak menduga kalau perempuan itu benar-benar mampu menerobos keluar lewat liang itu, untuk sesaat dia hanya mengawasi dengan termangu, kemudian sambil tertawa getir katanya, dasar bocah yang sedang mabuk asmara, tidak nyana liang bawah tanahku justru telah digunakan untuk selamatkan nyawa anggota perguruan Taiki Bun. Dan tiba-tiba dia mengulapkan tangannya sambil menambahkan, Ye A A Sudahlah, kalau kau ingin pergi, pergilah Tia Tiong Tong tertegun, bisiknya keheranan, kau, kau. Tidak usah keheranan tukas Ye In Ping sambil tertawa, biar jahat dan keji, tapi khususnya terhadap anggota perguruan Taiki Bun, aku, A A A I, bila kau bertemu lagi dengan Im Kiu Siau nanti, sampaikan salamku kepadanya makin lama Tia Tiong Tong merasa semakin keheranan, pikirnya, mungkinkah dia mempunyai sesuatu hubungan dengan Taman Im? Tapi ketika dia ingin bertanya lagi, Ye In Ping telah berbaring di atas ranjang dan enggan untuk berbicara lagi. Untuk sesaat Tia Tiong Tong hanya bisa berdiri mematung. Kenapa kau tidak ikut pergi tanya A A I Tian Ho keheranan? Dengan metu, terpejam dan kemalas-malasan sahut Ye In Ping, aku mempunyai tujuanku sendiri, kau tidak usah mengurusinya. Terima kasih untuk pertolonganmu hari ini, semua hutang-priutang di antara kita berdua kuanggap sudah impas mendadak. Ye In Ping membuka matanya lebar-lebar, serunya sambil tertawa tergelak. Hahaha, aku tidak sangka kau pun bersedia kabur dengan merangkat lewat liang bawah tanah, tampaknya lorong yang kugali hampir dua bulan lamanya ini tidak digali dengan sia-sia. Kalau aku tidak mau pergi, Tia Tiong Tong pasti tidak akan pergi sahutai Tian Hock dingin, padahal dia masih mengemban banyak tugas berat. Buat apa aku mesti menyusahkan dia? Tia Tiong Tong merasa terharu sekali, sebetulnya dia termasuk seorang pemuda yang keras kepala dan ingin menangnya sendiri. Namun sehabis mendengar perkataan itu, bisiknya sambil menghela napas panjang, Saudara AI, kau pergilah kau jalan duluan, aku akan mengiringi di belakang tiba-tiba Ye In Ping berseru sambil tertawa. Kau tidak pingin melihat kado keduamu yang telah dihantar kemari membayangkan beban berat yang berada di pundaknya, Tia Tiong Tong tertegun berapa saat, namun akhirnya dia menghela napas panjang. A-A-A-I, tidak usah dilihat lagi. Sambil berkata ada menyusutkan badan dan siapa merangkak masuk ke liang bawah tanah. Pada saat itulah, mendadak dari luar sana terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring, Saudara Tia, kadomu sudah datang, biarpun kau seorang jagoan muda, aku jamin kau pasti akan terperanjat sesudah melihat kado itu tergerak hati Tia Tiong Tong, seketika dia menghentikan langkahnya. Perduli apapun kado itu, lebih baik jangan dilihat, ayo cepat pergi seru A-I Tiong Hok dengan suara dalam. Kembali terdengar gelak tertawa bergema dari luar rumah, Saudara-saudaraku seru orang itu, tidak usah mengepung rumah itu lagi, mari kita berkumpul untuk menjumpai jagoan itu. Setelah melihat kado tersebut, ku jamin saudara Tia tidak bakalan pergi dari sini meski kita minta dia pergi kembali. Tia Tiong Tong merasakan hatinya tergerak, cepat dia melompat keluar dari lorong bawah tanah dan berkata sambil tertawa getir, Xiao Teh hanya ingin mengintip sekejap, silahkan saudara A-I berangkat duluan, Xiao Teh segera akan menyusul. Belum selesai dia berbicara, tubuhnya sudah menerjang keluar. Sementara A-I Tiong Tong menghela nafas sedih, terdengar Yei Enping pun berbisik sambil menghela nafas, aaaai, jika dia tidak pergi sekarang, mungkin selamanya dia tidak bakal bisa pergi kedengaran sekali kalau dia pun merasa sayang dengan tindakan pemuda itu. Dengan wajah sedikit berubah mendada A-I Tiong Tong berkata, aku sudah 30 tahun kenal dengan dirimu, menjadi buta gara-gara kau, menjadi murid Kiu Cukwibok pun gara-gara kau, tapi hari ini aku baru tahu kalau kau pun punya perasaan Yei Enping termenung berapa saat kemudian kembali tertawa terkekeh. Punya sih punya, cuma minim sekali terlepas banyak atau sedikit. Kau tidak seharusnya mencemari nama baik orang lain aduh mat, nama siapa yang ku cemari? Kau menjadi buta toh atas kemauan sendiri, gara-gara ingin melihat aku, justru lantaran kasihan melihat kau menjadi buta maka aku. Hantar kau ke tempat tinggal Ciciku, ciriku juga hanya mau menerima orang cacat sebagai muridnya karena dia pun sedang menjumpai masalah sedih lambat laur wajah A-I Tiong semakin diselimuti rasa pedih, bentaknya, tutup mulut kau sendiri yang memulai mengungkit kejadian lama, kenapa malah marah kepada ku sahut Yei Nping sambil tertawa dingin. A-I Tiongho menghela nafas panjang. A-A-A-I, sebetulnya bukan persoalan itu yang ku maksud katanya, aku hanya ingin tahu, meski kau telah selamatkan anak murid perguruan Tai Ki Bun, kenapa pula mesti mencemari nama baik guru mereka memangnya kenal dengan ku berarti telah mencemari nama baiknya Seru Yei Nping sambil tertawa dingin. Kalau begitu maksudmu, oha betapa banyaknya umat persilatan yang namanya tercemar gara-gara aku dalam 30 tahun terakhir, perbuatanmu mana yang tidak ku ketahui, kalau bukan pada 10 tahun berselang kau diketpung 8 orang pendekat sakti dari Siaw Lim Sia hingga jejaknya lenyap, mungkin aku memiliki catatan lengkap tentang sepak terjangmu. H-M-M-M, dalam jangka waktu ini, kapan sih kau pernah berhubungan dengan para petinggi perguruan Tai Ki Bun? Buat apakah sengaja mengucapkan perkataan semacam itu di hadapan tiap Tionghtong? H-M-M, H-M-M-M, jadi kau berharap mereka guru dan murid saling menaruh curiga sementara kau menonton keramaian betul, 10 tahun berselang aku memang sengaja merayu seorang murid Siaw Lim Pei lantaranku dengar peraturan perguruan mereka sangat ketat dan para muridnya amat disiplin, akibatnya aku ditangkap 8 orang pendekat sakti dan diberi hukuman berat di hadapan Siaw Lim Chousu, H-M-M-M, H-M-M-M, waktu itu ternyata tidak seorang manusia pun yang mau datang menolong kuai Tionghtong tertawa dingin. H-M-M, bila waktu itu kau mampus, mungkin orang yang mengurusi mayatmu pun tidak ada, bahkan saudara kandungmu sendiri pun membencimu hingga merasuk ke tulang sum-sum, siapa lagi yang mau menolongmu? H-H-H-H, tapi kenyataannya aku toh belum mati, tentu saja ada orang yang tidak segan diusir dari pintu perguruan Siaw Lim Chieh agar bisa hidup bersama aku. Dia bahkan mengaku di depan Chousu Yanya kalau bukan aku yang menggaetnya, melainkan dialah yang menggaetku. Buktinya kawanan H-H-H-H-H itu tidak mampu berbuat banyak, terpaksa mereka bebaskan aku dan mengusirnya dari perguruan. Waktu itu aku tidak mampu bergerak, terpaksa harus pergi mengikutinya dan orang itu menolongmu serta membawanya ke maritanya A-I-Tian H-H-G-Sar. Betul, meski dia telah selamatkan aku namun mengurungku di sini bagaikan tawanan, mana tahan aku hidup terkekang. Maka sejak tahun-tahun terakhir di mana pengawasannya mulai kendor, aku pun mulai menggali liang bawah tanah. Dia hanya khawatir kau pergi mencelakai orang lagi hingga menyekapmu di sini, tapi nyatanya dia pun ikut menemanimu. Kalau bukan lantaran rasa cinta yang amat, tidak mungkin dia akan berbuat begitu benar. Dia memang mencintai aku, cemburu Ye-A-A-E-Jak Ye-I-N-Ting sambil tertawa merdu. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu seru A-I-Tian H-H-G-Sar, yang aku tanyakan hanya urusanmu dengan perguruan Tai Ki-Bun, kau juga tidak usah mencampuri urusanku dengan perguruan Tai Ki-Bun. Potong Ye-I-N-Ting sambil menarik muka, tapi ada satu hal perlu ku sampaikan, apa yang ku katakan bukan hanya bualan kosong. Jadi kau dengan perguruan Tai Ki-Bun benar-benar, A-I-Tian H-H-O-K agak tertegun. Kau tidak usah tanya lagi kembali tukas Ye-I-N-Ting sambil tertawa dingin, ada sementara persoalan yang selamanya tidak bakal ku katakan kepadamu tiba-tiba terdengar suara jeritan Tia Tiong Tong berkumandang dari luar pintu. Ternyata ketika anak muda itu keluar dari pintu rumah, dihadapannya segera terlihat ada delapan, sembilan orang manusia yang berdiri sambil mengawasinya, hanya sayang waktu itu senja yang gerimis sehingga sulit baginya untuk melihat jelas raut muka orang-orang itu. Tapi dengan cepat dia dapat melihat Suto Siao muncul dari rombongan sambil berjalan mendekat, lagaknya nampak sangat kelembira dan bangga. Begitu bertemu Tia Tiong Tong, dia segera menjurah, tertawa dan menyapa, lama tidak bersuha saudara Tiat membuat pikiran Siao tebenar-benar risau bercampur kangen Tia Tiong Tong tahu, orang ini banyak akalnya dan pandai berpura-pura, maka sambil menahan rasa dongkolnya dia segera menyahut sambil menjurah. Siao te sendiri pun selalu mencari saudara Suto untuk menyampaikan ucapan terima kasih ku terima kasih untuk apa tanya Suto Siao agak tertegun. Foa Senghang memang seorang bangsat tukang pemogoran, sudah lama Siao te ingin melenyapkan dia, tidak disangka saudara Suto telah mewakili Siao te untuk melakukannya Oh oh, 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 oh oh. Hahaha melihat suara tertawanya sangat aneh, meski di hati kecil Tia Tiong Tong merasa keheranan namun tidak urung ia berkata lagi sambil sengaja tertawa keras, apalagi Heng Tai masih akan memberi kado lain untukku. Sio te betul-betul menjadi tidak tenang. Ah ah, mana, mana lantas mana kado nyetanya Tia Tiong Tong. Kemudian, setelah menerimanya, Siao te juga akan pergi dari sini. Dia memang sengaja bicara santai, seakan-akan kalau ingin pergi maka dia bisa melakukannya dengan mudah sekali. Suto Siao kembali tertawa tergelak. Jangan terburu napsu dulu, mari, biar Siao te kenalkan dulu dengan berapa orang sahabat. Dia membalikan tubuh, lalu serunya lagi sambil tertawa keras, Heng Tai sekalian, kemarilah, mari ku perkenalkan dengan tokoh mahasakti ini dari balik rombongan manusia segera terdengar suara orang menyaut. Selain Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu berdua yang masih berdiri dengan wajah berseri, di situ hadir lima orang lainnya. Dari kelima orang itu, seorang bertubuh tinggi besar dan amat kekar, seorang kurus pendek, kecil dan membawa sepasang golok baja di punggungnya, seorang lagi tidak lain adalah Sim Sim Pek. Selain itu terdapat lagi dua orang, seorang lelaki dan seorang wanita, yang lelaki berperawakan tinggi kurus, kepalanya memakai kopiah tinggi, ketika berdiri di antara kerumunan orang banyak, dia seperti seekor bangawi yang berdiri di tengah kerumunan ayam. Yang perempuan berperawakan gemuk dan pendek, sewaktu berdiri di samping lelaki berkopiah itu, ketinggian tubuhnya hanya mencapai dadanya. Walaupun berada dalam pandangan umum, namun mereka berdua tetap saling berpelukan dengan mesranya, satu tinggi, satu pendek, satu gemuk, satu kurus, meski nampak lucu dan menggelikan dalam pandangan orang lain, tapi mereka sendiri justru sangat menikmatinya. Tentunya saudara Tiat sudah mengenali saudara Hei Keseng Tian dan Pek, Hei Keseng bubukan ujar Suto Siow kemudian sambil tertawa. Tapi aku rasa saudara Hei Keseng justru baru pertama kali ini berjumpa dengan Siow Tesambung Tiat Tiong Tong sambil tertawa. Memang benar, baru kali ini Hei Keseng Tian melihat rot wajah yang sebenarnya dari pemuda itu, melihat wajahnya yang sedikit berwarna hitam, meski bukan termasuk lelaki tampan, namun asal memandangnya lebih lama maka tanpa terasa akan terpikat kepadanya, diam-diam dia pun berpikir, ternyata dia memang berwajah seorang lelaki jantan, tidak aneh kalau banyak sekali perempuan terpikat kepadanya maka sambil menjurah katanya dingin, walaupun belum pernah bersuah, namun sudah lama ku kagumi nama besar Musuto Siow segera menuding ke arah lelaki tinggi besar itu, berkata lagi sambil tertawa. Saudara ini adalah Piawsu nomor wahid dari perusahaan ekspedisi kami, orang persilatan menyebutnya Kim Kong Su Tuo, kantung buku bertubuh malaikat, Lok Put Kun selamat bersuah Lok Put Kun manggut-manggutkan kepalanya. Biarpun Tiat Tiong Tong tahu kalau orang ini cukup ternama dalam perusahaan ekspedisi, namun hatinya mendongkol juga melihat lagak tengiknya, maka sambil tertawa tergelak ejeknya, hahaha, ternyata memang mirip sekali dengan patung tanah liat dalam kelenteng seketika berubah paras muka Lok Put Kun, tapi Suto Siow telah berkata lagi sambil menuding lelaki pendek bergolok itu, dia adalah Bante Ehwi Hoa, bunga terbang memenuhi tanah, Fang Kong, Fang Tai Hiap, seorang jago nomor wahid dalam ilmu golok lantai T.E. Tong Tuo tidak berani lelaki kecil pendek dengan sepasang golok di punggungnya itu segera menjura sambil tertawa. Melihat sikap orang ini cukup sopan, Tiat Tiong Tong pun menanggapi dengan sopan pula meski di hati kecilnya merasa agak terperanjat, sudah cukup lama dia mendengar nama. Besar dari Fang Kong ini, khususnya ilmu golok berantainya yang hebat. Setelah mendehem berapa kali, dengan wajah serius Suto Siow berkata lebih jauh, kedua orang itu adalah C.E. To'aho dan San Siow Piau suami istri ketika melihat kedua orang ini bukan saja lucu lagaknya, nama yang mereka sandang pun amat aneh, tidak tahan dia berseru sambil tertawa, Selamat berjumpa, selamat berjumpa lelaki berkopiah itu langsung menarik wajahnya sambil mencengkeram gagang pedang di pinggangnya, tapi perempuan di sampingnya segera menyela sambil tertawa, Sio Che, eh, sudahlah, dia toh tidak mengenal kita, jangan salahkan kalau sikapnya kurang sopan sambil bicara diam-diam-diam mengerling sekejap ke arah Tiat Tiong Tong. Dalam pada itu Suto Siow telah berkata lagi dengan suara keras, mungkin Saudara Tiat belum tahu soal nama sebenarnya dari C.E. Eng suami istri, tapi nama besar U.I. Kuan Kiam Hek, Jago Pedang Berkopiah Kuning, dan B.I. Kue Kiam Hek. Jago Pedang Rembulan Hijau, pasti sudah pernah mendengarnya bukan nama besar kelompok Jago Pedang Pelangi, J.H. Kuan Kiam Amat Tersohor dalam dunia persilatan, tentu saja Tiat Tiong Tong pernah mendengar nama besar mereka, dia pun tahu kalau ilmu pedang yang dimiliki si Jago Pedang berkopiah kuning begitu cepat dan luar biasa hingga dijuluki orang sebagai Jago Pedang tercepat di sepanjang sungai besar. Maka setelah mengamati kedua orang itu sekali lagi, ujarnya sambil tersenyum, C.I. Hek hanya pernah mendengar tentang nama besar C.E. Sim Kiam Hek, Jago Pedang Berhati Merah, tentang nama besar kalian berdua, rasanya baru pertama kali ini mendengarnya C.E. To'aho berkerut kening, menjengek sambil tertawa dingin, dari penuturan Chun Hao aku dengar dalam dunia persilatan telah muncul seorang Jago Pedang kilat lagi, Tidak aku sangka ternyata hanya seorang bocah ingusan yang masih berbau kenjur sama-sama, sama-sama sahut Tia Tiong Tong tertawa. Ayuh sini, sini, teriak C.E. Toa Ho Gusar, cabut pedangmu, biar ku beri pelajaran kepadamu sambil berkata dia sudah mencabut keluar separuh pedangnya. Kembali San Siaw Kiau meraih lengannya sambil menghibur, Siaw C.E., kenapa mesti terburu-buru hahaha, betul, betul seru Suto Siaw pula sambil tergelak, paling tidak, kita mesti menunggu sampai saudara Tia melihat kadonya lebih dahulu HMM, kalau sudah melihat kadonya, mungkin dia sudah tidak mampu bertarung jengek C.E. Toa Ho sambil tertawa dingin. Diam-diam tiap Tiong Tong terkesiap, tapi di luaran dia berkata sambil tertawa tergelak, walaupun aku hanya mengerti ilmu silat kucing kaki tiga, tapi bila kau ingin menjajalnya, setiap saat aku pasti akan melayani keinginanmu itu Suto Siaw segera memberi tanda, sim-sintek, dengan langkah cepat berlalu dari situ. Saudara Suto Seru C.E. Toa Ho lagi dengan suara dalam, bagaimanapun juga hari ini Siaw terharus memberi pelajaran yang setimpal kepada bocah keparat ini, kau mesti memberi kesempatan kepadaku untuk menghajarnya terlebih dulu tentu saja, tentu saja tiba-tiba terdengar Lok Putkun berteriak lantang, Saudara C.E., kalau ingin memberi pelajaran kepadanya tolong jangan sampai kau mencabut nyawanya, sebab aku orang silok juga ingin menjajal kemampuannya suara orang ini sangat nyaring, memang berimbang dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar. Hari ini silahkan saja kalian beradu kepandayan dengan Saudara Tiat, cuma saja dalam urusan pribadi antara Siaw terdengannya, HMMM, HMMM, kalian jangan turut campur hahaha, yang penting jangan sampai kalian cabut nyawanya kata Hek Sentian menambahkan sambil tertawa tergelak. Tiat Tiong Tong yang mendengar pembicaraan itu merasa gusar sekali, namun perasaan marahnya sama sekali tidak diperlihatkan keluar, malah serunya sambil tertawa tergelak, Hahaha, kalian tidak perlu khawatir, Chai Hei yakin sampai 5 tahun lagi pun belum tentu aku sudah mati. Sementara dia masih tertawa, tampak sim-simpek dengan memimpin berapa orang lelaki berbaju hitam yang mendorong sebuah kereta berbentuk aneh berjalan mendekat. Kereta itu berbentuk 4 persegi dengan panjang dan lebar kurang lebih 2,5 meter, bentuknya mirip sekali dengan sebuah peti raksasa, hanya saja di keempat sudutnya diberi roda hingga dapat bergerak. Tiat Tiong Tong tidak dapat menebak permainan busuk apa yang sedang dipersiapkan Suto Siao, tapi dia tahu kalau orang ini licik, busuk dan jahat, dia suka sekali membuat kejutan, bisa diduga isi peti tersebut pasti sesuatu yang sangat aneh. Suto Siao nampak berdiri dengan perasaan amat bangga, katanya sambil tertawa terbahak, Hahaha, Siao Tidak punya kado istimewa yang harus diberikan, oleh sebab itu sengaja kubuatkan sebuah anak tangga tiga susun untuk dipertontonkan kepada muah, tidak kusangka saudara Suto adalah seorang tukang kayu handal sindir Tiat Tiong Tong sambil tertawa. Suto Siao tidak menanggapi, dia memberi tanda sambil berseru, terapkan anak tangganya. Siap sahut sim-simpek, cepat. Dia berjalan menuju ke belakang kereta, di situ terdapat sebuah roda pemutar, ketika dia mulai memutar roda itu, atap kereta tiba-tiba terbentang lebar. Lalu sebuah anak tangga sepanjang 4 meter pun perlahan-lahan menjulur ke tengah udara, di ujung tangga terikat sebuah benda sepanjang 1,5 meter yang terbungkus selembar kain minyak, tidak diketahui benda apakah yang terbungkus rati itu. Aku mohon kepada saudara yang ada di situ untuk segera membuka penutup kain itu seru Suto Siao kemudian. Pertunjukan segera akan dimulai, biar Siao Teh saja yang membuka kain penutupnya seru Fang Kong sambil tertawa. Wah, bagus, bagus sekali, jika saudara Fang yang turun tangan, pasti hebat sekali Suto Siao bertepuk tangan. Sudah lama Tia Tiong Tong mendengar tentang kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Boan T.E. Hui Hoa, bunga terbang memenuhi tanah. Dia tahu orang itu adalah seorang perampok ulung yang mampu menyatroni seribu rumah dalam satu malam. Di samping ingin mengetahui sampai di mana kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, yang lebih penting lagi adalah dia pingin tahu benda apa yang terbungkus rati itu. Dalam pada itu Fang Kong sudah membenarkan letak pakaiannya dan menjura, maaf, aku akan pamer kejelekan, tidak nampak gerakan apa yang dilakukan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di puncak kereta. Dalam perkiraan orang banyak, dia pasti akan menggunakan gerakan tubuh sebangsa burung bangau terbang ke angkasa untuk menaiki puncak tangga itu, siapa tahu dia malah meluruskan sepasang tangannya ke bawah, lalu selangkah demi selangkah naik ke atas. Sebagai mana diketahui, anak tangga itu lurus tegak ke atas, bukan saja tak ada terapu untuk menaikinya bahkan tidak gampang untuk melompatinya. Tapi sekarang bukan saja dia tidak perlu berpegangan, malah dengan tubuh tegak menaiki tangga itu satu demi satu, jelas satu pekerjaan yang tingkat kesulitannya amat tinggi. Jika ilmu besinya tidak kuat, miscaya tubuhnya akan roboh terjungkal. Tidak kuasa lagi semua orang bersorak-sorai memuji, begitu juga dengan Tia Tiong Tong, mau tidak mau dia harus mengakui kehebatan lawan. Di samping itu, dia pun merasa tercekat hatinya sebab dia sadar setiap musuh yang dihadapinya hari ini merupakan jago-jago yang amat tangguh. Sementara dia masih berpikir, Fang Kong sudah memegang ujung kain itu dan berseru sambil tertawa, lihatlah sekarang mendadak dia bersalto di udara, berikut kain pembungkus itu dia melayang turun ke bawah. Tangga itu mempunyai ketinggian 4 meteran, ditambah lagi selisih dari kereta ke tanah maka seluruhnya mencapai 6 meteran. Saat ini tubuhnya seakan jatuh tergelincir dari ketinggian. Baru saja semua orang menjerit kaget, tahu-tahu Fang Kong sudah berdiri tenang di atas tanah dengan senyuman nikulum, sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Tampaknya dia memang berniat memamerkan kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. Tanpa sadar sorot metel, Tia Tiong Tong bergerak ke bawah mengikuti tubuhnya, kemudian dia baru mendungak. Kembali, namun begitu melihat benda yang berada di ujung tangga, setenang apapun pemuda itu tidak urung dia menjerit juga. Ternyata di ujung tangga itu terikat tubuh seseorang, orang itu berbaju putih namun sekarang sudah kotor oleh lumpur, rambutnya kusut dan awut-awutan, kepalanya tertunduk lunglai, tidak jelas apakah masih hidup ataukah sudah mati. Biarpun berada di tengah hujan grimis dan lapisan kabut, namun Tia Tiong Tong dapat melihat dengan sangat jelas, ternyata orang itu tidak lain adalah Sui Leng Kong. Kepalanya serasa disambar geledek, matanya berkunang dan hawa panas menggelora dalam dadanya. Meskipun sikap dan penampilannya terhadap Sui Leng Kong selama ini dingin dan asing, namun sesungguhnya dia menaruh perasaan cinta yang membara, meski beberapa kali dia seakan membiarkan Sui Leng Kong pergi meninggalkan dirinya, padahal setiap saat setiap detik dia selalu memimpikan dan merindukan, Kalau bukan karena ingin menyelamatkan Sui Leng Kong dari kesulitan, tidak mungkin dia rela terjun ke dalam sungai untuk mencari mati. Dan kini, akhirnya dia berhasil menemukan Sui Leng Kong. Namun kejadian tragis yang menimpa gadis itu membuat hawa amarahnya langsung memuncak, sambil mementak yaris dia siap menerjang naik ke atas. Jika kau berani bertindak sembarangan, dia segera akan kehilangan nyawa ancam Suto Siao tiba-tiba. Sekalipun dia tidak berusaha turun tangan, namun beberapa patah perkataannya justru memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Tiap Tiong Tong merasakan tubuhnya bergetar keras, dia mundur sejauh tiga langkah, tangan dan kakinya jadi dingin kaku, seluruh tubuhnya jadi lemas seolah kehilangan tenaga. Dia, dia belum mati bisiknya. Suto Siao tersenyum, sahupnya, meskipun dia belum mati, tapi dengan satu gerakan tangan aku bisa membuatnya hidup tidak bisa mati pun sengsara, kalau tidak percaya, silahkan saja dicoba tiap Tiong Tong mencoba memeriksa sekeliling tempat itu, terlihat olehnya tangan kanan Hek Seng Tian, Pek Seng Bu, Suto Siao serta Sim Sin Pek telah disembunyikan kebalik saku bajunya, jelas mereka sedang menggenggam senjata rahasia. Beberapa orang itu adalah jago-jago senjata rahasia, bila dia bergerak sembarangan maka asalkan orang-orang itu turun tangan bersama, maka walaupun dia punya tiga kepala enam lengan pun, jangan harap sanggup menghalangi beberapa orang itu. Terlebih tubuh Sui Leng Kong terikat kencang, semakin sulit baginya untuk menghindarkan diri. Dalam sekilas pandang dia sudah tahu kalau perkataan Suto Siao bukan gertak sambal belaka, tanyanya, kenapa dia, dia bisa terjatuh ke tanganmu meski air mata tidak sampai bercucuran, namun kelopak matanya telah basah oleh genangan air mata. Terdengar Suto Siao tertawa terbahak-bahak. Hahaha, soal itu mah, di kemudian hari kau toh bakal tahu sendiri Tia Tiong Tong tertegun berapa saat, tiba-tiba dia berteriak keras, baiklah, Tia Tiong Tong mengaku kalah, hehehe, jika mengaku kalah berarti kau mesti menurut, selanjutnya apapun yang akan kami perintahkan, kau tidak boleh membangkang Tia Tiong Tong merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris, dia sadar, bila permintaan itu dikabulkan berarti dia telah mengkhianati perguruan dan tidak akan lolos dari hukuman. Sebaliknya bila ditolak, bagaimana caranya untuk menolong Sui Leng Kong? Tiba-tiba terdengar desingan angin berkumandang dari belakang tubuhnya, ternyata Aitian Ho yang mendengar jeritan kagetnya telah menyusul tiba, tegurnya dengan suara dalam, siapa yang telah terjatuh ke tangan mereka dia hanya mendengar tanya-jawab yang sedang berlangsung, namun tidak dapat melihat Sui Leng Kong yang terikat di ujung tangga. Tia Tiong Tong tahu kalau rekannya ini bersifat keras dan berangasan, lantaran khawatir dia turun tangan secara sembarangan hingga mencelakai keselamatan Sui Leng Kong maka sahutnya lirih, hentai tidak kenal dengan orang ini apakah perlu turun tangan di saat harus turun tangan, tampaknya aku harus mohon bantuanmu sahut Tia Tiong Tong sambil tertawa sedih. Sutosiau sama sekali tidak menggubris walau melihat kedua orang itu berkasak kusuk dengan suara lirih, dia yakin kemenangan pasti berada di pihaknya maka dia hanya mengawasi dengan senyuman Nikulum, dalam hati ia cuma merasa heran kenapa kedua orang ini bisa ada bersama. Fang Kong sekalian pun mengenali orang itu sebagai murid pertama Kiyu Cukwibo, tanpa terasa paras muka mereka sedikit berubah. Mendadak terdengar pendekar pedang berkopiah kuning membentak keras, Saudara Suto, sebelum bangsat itu memberikan jawabannya, bagaimanapun Siaw Teh harus bertarung dulu dengannya, sebab jika dia sudah menyerah, pertarungan kami akan gagal. Tapi Saudara jangan, tidak usah khawatir, aku tidak bakal mencelakai nyawanya. Tukas C.E. To'ahol sambil tertawa dingin, Tia Tiong Tong, ayo maju dalam keadaan seperti ini. Mana mungkin Tia Tiong Tong punya selera untuk bertarung, dia menghela nafas panjang. Cai Hei, kembali C.E. To'ahol tertawa dingin, potongnya, jika kau tidak berani bertarung, akan kupotong dulu kedua belah telingamu. Sambil mengetarkan pergelangan tangannya, di antara berkuntum bunga pedang, dia lancarkan sebuah babatan ke depan. Dengan cepat Tia Tiong Tong berkelit ke samping. Kenapa kau tidak membalas tegur A.I. Tianhok dingin? Belum sempat Tia Tiong Tong menjawab, dari sisi kiri kembali berkelebat sekilas cahaya pedang. Terdengar Sansiao Kiao berseru sambil tertawa merdu, anak muda, ku pinjamkan pedangku. Ternyata cahaya pedang itu berasal dari pedang yang dilontarkan ke arahnya, terpaksa Tia Tiong Tong menyambutnya. Baru saja pedang berada dalam genggaman, secara beruntun C.E. To'ahol sudah melancarkan tujuh jurus serangan kilat, gerak serangan orang ini benar-benar cepat dan kilat, dalam waktu singkat dia sudah melancarkan tujuh jurus serangan. Dengan cekatan Tia Tiong Tong berkelit ke sana kemari menghindarkan diri dari ketujuh buah serangan itu, perasaan hatinya waktu itu sangat kalut, dia sama sekali tidak berminat untuk melakukan pertarungan. Serunya setelah menghela nafas panjang, biarlah aku mengaku kalah saja, kau. Kalau menyerah kalah, ayuh berlutut dan menyembah dulu kepada Kuhar Dik C.E. To'ahol. Biarpun sedang bicara, serangannya sama sekali tidak berhenti, dalam waktu singkat kembali dialancarkan tujuh buah serangan. Waktu itu rasa gelisah telah mengobarkan amarah Tia Tiong Tong, kini dia tidak kuasa menahan diri lagi, pikirnya, bagaimanapun aku harus bertarung habis-habisan dulu melawannya cahaya pedang dikembangkan, dia sambut datangnya ancaman lawan. Teriying, 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 serangkaian suara benturan nyaring bergema memecahkan keheningan, dalam waktu singkat dia balas melancarkan tujuh serangan dan memendung seluruh ancaman dari C.E. To'ahol dengan keras lawan keras. Jurus pedang yang amat cepat pikir semua orang dengan perasaan kaget. Tiba-tiba C.E. To'ahol melompat mundur berapa langkah, dia tarik sarung pedangnya dari pinggang dan membantingnya keras-keras ke tanah. Buru-buru San Siao Kiao memungutnya sambil berteriak. EI, jangan dibanting, nanti rusak baru berapa patah kata terucapkan, kembali terdengar benturan nyaring bergema secara beruntun, ternyata kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak berapa gebrakan. Sebagaimana diketahui, kedua orang ini sama-sama mengandalkan kecepatan dalam jurus serangannya, karena cepat maka suara benturan yang terjadi tidak terlalu keras, tapi deruan angin pedangnya bagaikan menyayat angkasa. Dalam waktu singkat belasan gebrakan kembali lewat. Tia Tiong Tong mulai berpikir, kelihatannya jurus pedang yang dimiliki orang ini tidak terlampau mengejutkan, dia hanya mengandalkan kecepatan untuk menundukkan lawan, tampaknya aku harus menggunakan teknik cepat untuk mengalahkan dirinya berpikir sampai di situ. Tiba-tiba dia menggetarkan pedangnya dan secepat kilat melancarkan 14 jurus serangan. Dalam ke-14 jurus serangan itu jurus yang satu lebih cepat daripada jurus yang lain, dalam waktu singkat seluruh angkasa hanya di lapisan bunga pedang yang membuat orang silamat tanya. C. E. To'aho sama sekali tidak berkelit, dia sambut datangnya serangan itu dengan bergerak maju, sebagai orang sombong yang tinggi hati, dia pun ingin menggunakan teknik cepat untuk menghadapi lawannya, maka begitu serangan dari Tia Tiong Tong menyambar tiba, dia segera menyambutnya dengan serangan pula. Kedua orang itu bertarung cepat, semua perubahan jurus dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat. Lagi-lagi terdengar suara demtingan nyaring yang menggelegar di angkasa, C. E. To'aho telah menyambut tujuh serangan Tia Tiong Tong kemudian membalas dengan delapan serangan berantai, ketika serangan terakhir dari anak muda itu menyapu tiba, dia segera menyongsong dengan maju ke depan. Sayang gerakan tubuhnya terlambat satu langkah, seretau-tau pedang Tia Tiong Tong sudah menyambar lewat dari sisi senjatanya, langsung mengancam dada. Pertarungan antara dua jago pedang memang sering ditentukan oleh satu langkah, begitu C. E. To'aho salah langkah, tidak ada waktu lagi baginya untuk menghindarkan diri, tampaknya ujung pedang milik Tia Tiong Tong segera akan menembusi dadanya. Siapa tahu pada saat itulah cahaya pedang di tangan Tia Tiong Tong bergetar kencang kemudian tubuhnya mundur. Berapa meter ke belakang, dengan sekali sentakan, pedang itu sudah menancap di atas permukaan tanah. Baru saja semua orang menjerit kaget setelah melihat kekalahan yang dialami C. E. To'aho, Tia Tiong Tong sambil tertawa dingin telah berseru lebih dulu, bila masih ada yang ingin beradu kepandayan, tunggu sampai aku selesai berbicara dulu C. E. To'aho berdiri mematung di tempat sambil menundukan kepalanya, mengawasi kelima robekan yang ada di baju bagian dadanya, rupanya di dalam getaran pedangnya tadi, Tia Tiong Tong telah melepaskan lima bacokan maut. Kini dia hanya berdiri dengan perasaan terkejut, ngeri bercampur malu, untuk berapa saat tidak mampu mendungakan kepalanya lagi. San Siow Piau segera maju menghampiri, memeluk pinggang suaminya dan menghibur, Siow C. E. Jangan bersedih hati, kalah yaa sudah, ntar biar aku balaskan dendamu kini. Kawanan jago itu hanya bisa saling bertukar pandangan dengan perasaan terkesiap. Sebuah jurus pedang yang sangat cepat pikir mereka berbareng. Sementara itu Suto Siow merasa amat gembira, dia tidak menyangka Tia Tiong Tong yang memiliki ilmu pedang seliai itu berhasil ditaklukan olehnya, ketika makin dipikir dia merasa semakin bangga, tidak tahan akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa yang ingin kau sampaikan? Saudara Tia, katakan saja dari mana aku bisa tahu kalau saat ini dia sudah mati atau masih hidup. Jika kau berharap aku menyetujui usulmu, paling tidak berilah kesempatanku agar berbicara dengannya itu mah gampang sambil berkata Suto Siow segera memberi tanda dengan kerlingan mata. Hek Seng Tian, Pek Seng Gu serta Lok Put Kun sekalian segera mundur ke sekeliling kereta dan berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Sekalipun Suto Siow merasa kemenangan sudah berada di pihaknya, namun setelah menyaksikan kelihayaan ilmu pedang Tia Tiong Tong, dia tetap tidak berani bertindak. Gegabah, dia khawatir anak muda itu menyerang kereta tersebut dan berusaha menolong tawanan. Mendadak terlihat Suto Siow mengayunkan tangannya, sekilas desingan angin tajam segera menghantam tubuh Sui Leng Kong. Baru saja Tia Tiong Tong berseru kaget, sambil tertawa tergelak Suto Siow kembali berkata, Saudara Tia Tidak perlu khawatir, aku hanya ingin membebaskan totokan jalan darahnya baru selesai dia bicara, terdengar Sui Leng Kong sudah merintih lirih sambil mengangkat wajahnya. Kelihatannya gadis itu tidak menyangka kalau tubuhnya berada di tempat ketinggian, ketika menengok ke sekeliling tempat itu, meski telah mendusin namun serasa bagai dalam alam impian, seluruh tubuhnya terasa dingin sekali. Melihat nona itu mulai bergerak, Tia Tiong Tong girang, sedih bercampur gusar, teriaknya cepat, Ji Mu Ai, Sui Leng Kong hanya cukup menundukkan kepalanya, dia segera dapat melihat wajah Tia Tiong Tong yang sedang memandangnya dengan cemas, untuk sesaat dia tidak tahu harus terkejut atau gembira, jeritnya, to aku. Mereka berdua sama-sama mempunyai beribu patah kata yang ingin disampaikan, namun setelah saling memanggil, tidak sepotong perkataan pun yang mampu diutarakan, meski hanya berjarak berapa meter namun dalam perasaan mereka berdua seakan dipisahkan oleh benua yang berbeda. Ketika mendengar teriakan to aku tadi, A. Tiong Ho nampak mengernyitkan alis matanya kemudian membentak, Sui Leng Kong, kau kah di situ? Siapa yang berani menyiksa Sumo Aiku bentakan yang begitu nyaring membuat semua orang terkesiap, penjagaan pun semakin diperketat. Tadi, dalam pandangan Sui Leng Kong hanya ada Tia Tiong Tong seorang, setelah dikejutkan oleh suara bentakan itu, dia baru sadar kalau di situ masih hadir orang lain, katanya dengan ada gemetar, Toa Su Heng, kau, kau ada di situ juga Su Heng ada di sini, Sumo Aiku tidak usah takut, aku akan datang menolongmu sambil membentak kerasa Itian Hock bersiap-siap menerjang ke atas. Tunggu sebentar tiba-tiba Sui Leng Kong berteriak, aku, aku sudah bukan, bukan Sumo Aiku lagi. Apa kau bilang seru A. Itian Hock dengan gusar setelah tertegun sesaat? Kau, kau pasti sudah melantur, perlu diketahui, pada zaman itu sekali orang mengangkat seseorang menjadi gurumu maka selama hidup orang itu tetap akan menjadi muridnya, sebab perasa hormat terhadap guru merupakan masalah yang paling penting. Tidak heran kalau Itian Hock jadi amat gelusar telah mendengar Sui Leng Kong tidak mengakui Kiu Cukui Bo sebagai gurunya, kendatipun begitu, dia tetap berusaha mi satu indunginya, dengan mengatakan dia sudah melantur. Siapa tahu Sui Leng Kong berkata lebih jauh, tidak, kau, aku tidak melantur, aku, aku sudah menjalani penghormatan terakhir di hadapan Kui Bo, menerangkan kalau mulai sekarang sudah bukan muridnya lagi mendengar gadis itu menyebut langsung gelar gurunya, A. Itian Hock sadar kalau apa yang dikatakan bukan bohong, dalam terkejut bercampur gusarnya dia segera menuding ke atas sambil mengumpat kau, jadi kau telah mengkhianati perguruan Jimoai Tia Tiong Tong ikut membentak? Kau, kau sudah gila? Perlu diketahui, mengkhianati perguruan merupakan dosa yang luar biasa besarnya dalam dunia persilatan, tidak heran kalau Tia Tiong Tong ikut panik setelah mendengar pernyataan itu, tidak kuasa lagi dia ikut memaki. Benar, aku telah mengkhianatinya kata Sui Leng Kong lebih jauh, tapi dia telah memaafkan dosaku mengkhianati perguruan merupakan dosa besar, mana mungkin suhu mengampunimu Tegur A. Itian Hock marah. Dengan air matah bercucuran kata Sui Leng Kong lagi, aku tidak percaya kalau dia sudah mati, aku ingin pergi mencarinya, andai kata dia mati, aku pun tidak ingin hidup, maka aku, aku tidak ingin menjadi murid orang lain biarpun beberapa patah kata itu disampaikan sangat sederhana dan tanpa ujung pangkal, namun dibalik kesemuanya itu justru terkandung rasa cinta yang lebih dalam dari samudera. Tia Tiong Tong sangat terharu hingga air matanya tidak terbendung lagi, pikirnya, ah-ah-ah benar, justru gara-gara ingin menemukan aku, maka dia terjatuh ke tangan Suto Syao A. Itian Hock sendiri pun berdiri mematung sambil berpikir. Benar, dia sudah bertekad akan mati bersama Tia Tiong Tong, dia pasti khawatir kematiannya akan membuat suhu bersedih hati, oleh sebab itu dia putuskan dulu hubungan antara guru dan murid tidak tahan lagi hidungnya terasa kecut, buru-buru serunya, bagaimanapun juga aku harus membawamu menjumpai suhu, jangan harap orang lain bisa mengusik dirimu terlebih kau sendiri, jangan mencoba sembarangan bergerak selasut Syao sambil tertawa dingin. Baru selesai dia bicara, ujung lengan baju A. Itian Hock sudah menyambar ke depan wajahnya. Merasakan betapa kuat dan dasyatnya kebasan ujung lengan itu, Suto Syao wenggan menerima dengan kekerasan, cepat dia mundur sejauh satu meter lebih. W.S. tubuh A. Itian Hock bagaikan seekor kelelawar sudah menerjang naik ke atas, langsung meluncur ke arah di mana Sui Lengkong barusan berteriak. Seketika Hek Seng Tian dan Suto Syao mengawasi ketat gerak gerik Tia Tiong Tong, sementara itu Pek Seng Bu dan Lok Put Kun ikut melesat naik ke tengah udara. Baru saja tubuhnya melambung ke tengah udara, A. Itian Hock telah mendengar datangnya deruan angin pukulan dari samping kiri dan kanan, cepat diakebaskan ujung lengannya, dengan ujung lengan sebelah kiri menyongsong Pek Seng Bu sementara ujung lengan kanannya menyambar Lok Put Kun. Buru-buru Pek Seng Bu menggugatkan kakinya di atas tangga itu sambil menarik tubuhnya mundur ke belakang, serangan dari A. Itian Hock pun mengenai sasaran kosong. Sementara Lok Put Kun dengan mendorong sepasang telapak tangannya menyongsong datangnya ancaman dengan keras melawan keras. Belah aam benturan keras menyebabkan tubuh Lok Put Kun tergetar hingga rontok ke bawah, namun A. Itian Hock sendiri pun ikut tergetar tubuhnya sehingga mencelat ke arah sisi kiri. Waktu itu tubuhnya masih melambung di udara dan tidak punya tempat untuk meminjam tenaga, serangan yang datang dari sisi kiri harus dihindari dengan susah payah. Berbeda dengan Pek Seng Bu yang kaki kirinya tergaet di atas tangga, tubuhnya bisa bergetar secara bebas, begitu serangan pertama gagal, serangan berikut segera dilontarkan. Tad kala A. Itian Hock mengerahkan segenap kekuatannya untuk beradu kekuatan, siapa tahu Pek Seng Bu segera menarik kembali tangannya sambil melancarkan sebuah tendangan. A. Itian Hock yang berilmu tinggi sayang tidak bisa melihat dengan jelas kejadian yang sebetulnya, dia tidak menyangka kalau lawannya punya tempat berpijak, selain itu dia pun tidak mengira pihak lawan dapat merubah jurus serangannya di tengah udara. Namun Sui Lengkong maupun Tia Tiong Tong dapat mengikuti kesemuanya itu dengan jelas sekali, dalam terkejutnya belum sempat mereka berteriak, tahu-tahu A. Itian Hock sudah termakan oleh tendangan itu hingga mencelak dan terjatuh ke bawah bagaikan layang-layang yang putus benang. Baru saja Tia Tiong Tong hendak menggerakkan bahunya, dengan nada dingin Suto Siau segera mengancam, kau sudah tidak mau dengan nyawanya kontan saja pemuda itu bergidik, dia tidak lagi mampu menghimpun tenaga serangannya. Pada saat itulah mendadak dari balik rumah gubuk melesat lewat sesosok bayangan manusia, dengan cepat bayangan itu menyambar tubuh A. Itian Hock yang sedang mencelak di udara kemudian sekali lagi melesat masuk ke dalam rumah. Semua orang hanya merasakan pandangan matanya kabur, secara lamat-lamat mereka sempat melihat sesosok bayangan manusia berbaju merah yang bertubuh langsing melesat lewat kemudian lenyap dari pandangan, demikian cepatnya gerakan tubuh orang itu nyaris bagaikan sesosok sukma gentayangan. Kenyataan ini seketika membuat perasaan hati semua orang tercekak. Sutos Yau sendiri pun segera berpikir, ternyata dia masih mempunyai pembantu, kalau sekarang aku tidak memaksanya untuk menjawab, mungkin semakin panjang larut malam, semakin banyak impian yang bakal timbul, berpikir sampai di situ segera hardiknya, Tia Tiong Tong, bagaimana keputusanmu apa yang kau inginkan? Tia Tiong Tong balik bertanya dengan sedih. Kau harus angkat sumpah, berjanji selama hidup akan mentaati semua perintahku. Kemudian Sutos Yau tertawa seram. Kecuali itu, kau harus memusnahkan seluruh kepandaian silat yang dimiliki, tapi Siau tejamin selama hidup kau tidak bakal kekurangan sandang pangan. Dan Sui Lengkong yang mendengar perkataan itu kontan menjerit dengan nada gemetar, kau, kau sungguh keji, Sutos Yau tertawa tergelak. Hahaha, yang kuinginkan hanya batok kepalanya, buat apa dengan ilmu silatnya dia menjengek. Sebetulnya dia berencana akan menarik Tia Tiong Tong menjadi pembantu utamanya, namun ketika teringat betapa hebatnya kung fu yang dimiliki pemuda ini, sebagai orang yang licik dan banyak akal, dia segera sadar bahwa menahan pemuda itu sama artinya dengan menyimpan bom waktu di samping tubuhnya, ketimbang setiap hari harus waspada, mending dia musnahkan dulu ilmu silatnya kemudian baru memaksanya untuk menunjukkan tempat persembunyian perguruan Taiki Bun. Dalam posisi tidak berilmu, di saat pemuda itu berada dalam keadaan mati tidak hidup pun susah, terpaksa tidak akan menuruti semua permintaannya. Makin dibayangkan dia merasa semakin bangga, akhirnya tidak tahan lagi dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tia Tiong Tong hanya merasakan tangan kakinya jadi dingin, sepasang matanya merah membara, teriaknya, bila ingin aku sanggupi permintaanmu itu, HMMM, lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong gara-gara ingin mencari dirimu dia tertangkap, masa kau tega tidak menolongnya ejek hek sentian sambil tersenyum. Sambil tertawa tergelak Suto Siao menambahkan, bila saudara Tia Tenggan menolongnya, Siao Tepun tidak masalah, bagaimanapun toh, ha 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 ha, belakangan Siao Tepun sedang kesepian, aku memang sedang mencari cewek lain untuk menemaniku kembali. Tia Tiong Tong merasa tercekat, membayangkan makna dibalik perkataan Suto Siao itu tanpa terasa tubuhnya gemetar keras. Akhirnya setelah menghela napas panjang katanya, seandainya aku menyanggupi permintaanmu, apakah kau akan membebaskan dia soal ini mah? Suto Siao tertawa seram. Mendadak terdengar sui lengkong yang berada di tengah udara bersenandung keras, lelaki harus mengutamakan rasa setiakawan, bila cinta membelenggu, impian membelenggu, kesetiakawanan akan lenyap, bila cinta dan kesetiakawanan saling membelenggu, apa cinta yang harus didahulukan? Atau setiakawan yang harus diutamakan ketika mendengar gadis itu mulai menyanyi, semua orang kontan berdiri tertegun, apalagi bagi fangkong sekalian, meski berilmu tinggi namun mereka adalah orang kasar yang tidak pernah makan bangku sekolah, sambil tertawa gelip pikirnya, ternyata gadis ini takut mati, rupanya dia sedang berusaha menggunakan kata cinta untuk memujuk Tia Tiong Tong dan memintanya untuk menyanggupi permintaan orang Suto Siao sendiri meski cerdas dan banyak akal, namun untuk sesaat dia pun tidak mengerti apa maksud senandung itu. Berbeda dengan Tia Tiong Tong yang sudah satu pikiran dengan Sui Lengkong, seketika perasaan hatinya tercekat, pikirnya, ah 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 benar, dia minta aku jangan terlalu merisaukan cinta kasihku dengannya hingga mengabaikan budi perguruan yang lebih tinggi dari bukit karang dengan air mata berlinang kembali. Sui Lengkong bersenandung, manusia hidup seratus tahun, semuanya hanya semu belaka, kemewahan keduniawian sekejap lenyap tidak berarti, semuanya tidak abadi. Kalau tidak tahan dengan udara dingin di tanah perbukitan, ingatlah dengan kehangatan duniawi sekali lagi semua orang dibuat termanggu oleh senandung itu, meski mereka ikut kesemsem namun tetap tidak paham apa maksud dari senandung tersebut. Tia Tiong Tong nampak bertambah sedih, pikirnya, dia bilang kehidupan manusia bagai impian, tidak berharga untuk dikenang, dia pun minta aku jangan merisaukan mati hidupnya, dia, ternyata dia bertekad akan mati melihat Tia Tiong Tong tertunduk sedih, kembali Sui Lengkong tertawa pedis sambil bersenandung lebih jauh, bila keinginan sulit terpenuhi. Kita bersuak kembali di alam lain, rambut hitam wajah cantik segera memutih, buat apa terlalu dipikirin? Ingatlah selalu Oha Seng Kekasih, di saat musim gugur telah bertemu, semuanya akan lebih indah dari sebelumnya. Tia Tiong Tong benar-benar merasa amat pedih, pikirnya, dia minta aku jangan memikirkan kesenangan ke duniawian, bertemu lagi dengannya setelah berada di alam baka, dia bilang hidup di dunia cepat menua, tapi di alam baka akan hidup abadi, selamanya tidak pernah berpisah lagi, tapi, meski dia telah berjanji begitu, mana tega aku biarkan dia hidup dalam kesengsaraan untuk sesaat suasana di sekeliling tempat itu hanya dipenuhi oleh suara senandung Sui Lengkong, sama sekali tidak kedengaran suara yang lain lagi. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak terdengar gelap tertawa yang sangat nyaring berkumandang dari kejauhan. Kemudian terdengar suara seorang lelaki berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nyanyian bagus, nyanyian bagus, sayangnya meski bagus lagunya, salah baik syairnya, coba kau dengar lagu senandungku ini menyusul kemudian terdengar orang itu bernyanyi dengan suara nyaring, hidup manusia hanya seratus tahun, mengapa tidak dinikmatinya. Walau kehidupan Dewa Konon bahagia, siapa yang pernah membuktikan? Kebahagiaan yang semu bagaimana mungkin dibandingkan kenikmatan yang nyata? Nikmati dulu kehidupan dunia, baru dilanjutkan kebahagiaan Dewa suara nyanyian itu amat nyaring dan bergaung di seluruh perbukitan, gemah suara yang seolah datang dari empat penjuru membuat orang sulit untuk tahu dari jarak seberapa jauh suara nyanyian itu berasal. Dengan perasaan terperanjat semua orang menengok keempat penjuru, namun tidak tampak sesosok bayangan manusia, kecuali burung yang terbang balik ke sarang, hujan rintik yang membasai bumi serta suara gaungan yang menggema di mana-mana, tidak nampak seorang pun di seputar semak. Dengan nada terkejut Suto Siau segera berseru, siapa yang telah datang? Begitu dasyat tenaga dalam yang dimilikinya belum selesai dia berkata, tiba-tiba tampak setitik bayangan putih melesat keluar dari balik pepohonan bagaikan seekor burung walet. Menanti bayangan putih itu sudah melayang turun ke permukaan tanah, semua orang baru mendapat tahu kalau bayangan putih itu tidak lain adalah seekor kucing berbulu putih mulus dengan macu berwarna hijau. Ketika mendekam di tanah, kucing itu nampak amat manja dan lucu, tapi nampak juga galak seperti seekor harimau. Tampaknya binatang itu seakan keheranan dengan hadirnya begitu banyak orang di tanah perbukitan yang sepi, sepasang matanya yang hijau berkilat mengawasi beberapa kali seputar arna. Bukan si kucing saja yang keheranan, kawanan jago pun sangat tercengang dengan kehadiran kucing aneh itu, sorot metu semua orang pun sama-sama tertujuk ke tubuh binatang itu. Dari dalam rumah gubuk tiba-tiba terdengar suara panggilan yang merdu diiringi suara tertawa yang lengking, tingnung, tingnung. Kucing putih itu segera melompat bangun dan melesat masuk ke dalam rumah. Semua yang hadir memang tidak ada yang tahu asal usul kucing itu, tidak demikian dengan Tia Tiong Tong, dia tahu kucing itu adalah binatang peliharaan Yei En Ping yang pergi mencari bala bantuan. Dengan kehadiran kembali kucing tersebut, dapat ditempat kalau bala bantuan yang ditunggu-tunggu telah tiba pula di situ. Tia Tiong Tong segera berpikir, rupanya liang bawah tanah yang digali Yei En Ping bukan tersedia untuk dirinya, melainkan untuk si kucing itu, jelas dia sengaja mengirim kucing itu untuk mencari bantuan, sementara dia sendiri tetap menunggu di sini karena sedang menanti kehadiran orang itu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang diundang Yei En Ping untuk datang menjemputnya? Kawanan jago yang hadir meski tidak tahu liku-liku dibalik ke semuanya ini, namun mereka pun ingin tahu jagoan macam. Apakah yang memiliki tenaga dalam begitu sempurna sehingga dapat melantunkan nyanyian dengan begitu nyaring? Maka tidak kuasa lagi belasan pasang metu bersama-sama dialihkan ke arah mana berasalnya suara nyanyian itu. Hanya Sui Lengkong seorang tetap menundukkan kepalanya, peristiwa apapun yang berlangsung di situ, tidak satu pun yang dapat merubah rasa pedih dan gurung di hati kecilnya.